Udah bisa? Kok gak ada malahan Benny? Hilang. Udah Pak, ini udah bisa record Pak. Udah bisa. Oke ya, nah sekarang saya share itu rangkaian 2 ke 4 kawat. Diam aja ini. Nah, rangkaian 2 ke 4 kawat itu masuknya ke sini ya. Nah ini yang tadi ya, yang hadir pagi ini. Nah sekarang kita bahas ini. Nah, rangkaian 2 ke 4 kawat. Kita masih ingat ya, rangkaian 2 ke 4 kawat itu sebetulnya fungsinya apa? Fungsinya. Kita refresh sedikit ya. Fungsi rangkaian 2 ke 4 kawat. Mungkin masih ingat. Siapa yang masih ingat? Fungsi rangkaian 2 kawat ke 4 kawat. Gak ingat semua ya? Boleh kalau kalau gak ingat ya, saya berikan ini. Jadi rangkaian 4 kawat itu fungsi dari rangkaian 2 ke 4 kawat itu adalah ini. Rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat itu fungsinya adalah mengubah rangkaian 2 kawat ke dalam rangkaian 4 kawat. Nah, kenapa ada rangkaian 4 kawat? seperti itu ya. Saya tuliskan aja di sini. Ini kayaknya kurang panggung sini ya. Ini saya edit saja. Fungsi ini aja. saya besarin di sini. TK2 fungsi fungsi rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat mengubah rangkaian 2 kawat menjadi rangkaian 4 kawat. Ini fungsi rangkaian hybrid. Nah, rangkaian 2 kawat kenapa kok harus diubah? Jadi rangkaian 2 kawat itu di dalam rangkaian 2 kawat pada rangkaian 2 kawat 2 kawat itu singal itu akan dikirimkan 2 arah. Jadi, antara penerima dengan pengirim itu menggunakan kawat yang sama yaitu 2 kawat. 2 kawat itu kanal 2 kawat kanal yang sama. Nah, rangkaian 2 kawat ini kalau dilakukan multiplexing dalam rangkaian 2 kawat itu nggak bisa. Karena apa? Ada arah kirim dan arah terima itu pada saat di tempat yang sama. Sehingga nanti nanti akan sementara sifat dari rangkaian nanti kalau itu dilakukan maka nanti ada loop. Agak loop ada echo gitu. Karena karena pada saat yang sama ngirim itu akan balik lagi ke penerima gitu. Nah, karena itu ini rangkaian 2 kawat itu kalau mau dilakukan multiplexing nggak bisa. Mesti harus diubah ke dalam 4 kawat. Rangkaian 2 kawat pada rangkaian 2 kawat sinyal kirim dari user 1 berada pada saluran yang sama itu ya. Saluran atau kanal itu ya. Kanal yang sama dengan sinyal user 2. Sinyal yang dikirim dari user 1 berada pada saluran yang sama dengan sinyal dari user 2. Nah, nah hal ini hal ini menyebabkan tidak bisa dilakukan multiplexing. Tidak bisa dilakukan multiplexing. Nah, maka untuk mengatasi itu harus ada pemisah dengan rangkaian dengan rangkaian hybrid gitu ya. 2 ke 4 kawat maka dilakukan pemecahan pemisahan ya, pemisahan pemisahan sinyal kirim dengan sinyal terima. dilakukan pemisahan sinyal kirim dengan sinyal terima. Sehingga kalau ini kalau ini digambarkan nanti gambarnya seperti ini. Nah, ini. Jadi gambarnya nanti akan kita lihat disini ada ini misal pemanggil ini yang dipanggil pemanggil itu berada pada tempat yang berbeda maka nanti pemanggil ini akan ada disini yang merah arah forward dan yang dipanggil arah backward ini seperti ini ini adalah rangkaian 2 kawat ini adalah rangkaian 4 kawat ini rangkaian yang memisahkan namanya rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat oke sampai disini kadangkali ada pertanyaan boleh ya kalau ada pertanyaan boleh langsung menyampaikan kalau tidak ada kita lanjutkan oke ya bentar ben ada pertanyaan benny bisa dipahami ben itu pak mau lihat yang apa ya gambar fisiknya pak yang 2 ke 4 kawat 2 ke 4 kawat ya atau saya share ini ya saya share saya share dimana saya share di TE2B oke ini di El Nino ya sebentar saya share di El Nino ya ini saya tambahkan file sebentar file saya simpan sambil sambil itu ya 2 ke 4 kawat 2 ke 4 kawat ini mudah-mudahan cepat oke agak lambat ya internetnya ya kalau ini saya buat internetnya agak lambat ini sudah sedang proses ini ya sedang proses oke ini sambil sambil itu nanti saya share dulu sebentar saya lihat oh masih belum oke saya share aja dulu ini jadi nah ini boleh di print screen ya nanti boleh di print screen jadi rangkaian 4 kawat itu seperti ini ini 2 kawat dari telepon misalnya 2 kawat ini 4 kawatnya itu dimana 4 kawatnya itu sebetulnya setelah sentral gitu ya jadi kalau kita lihat gambar ini anda sudah mengenal ini nah ini misalnya ini gambar ini kalau kita perhatikan itu gambar ini disini mulai dari saluran pelanggan dari pelanggan ini 2 kawat jadi utas utas kabel telepon dari roset ke salat telepon ini 2 kawat dari roset ke KTB itu kabel indoor itu kan ya itu juga 2 kawat dari KTB ke DP drop buyer itu juga 2 kawat nah kemudian dari DP ke RK itu kan sudah kabel multi pair tapi kabel multi pair itu kan juga masih 2 kawat juga ini 2 kawat tapi banyak banyak pair di saluran kabel sekunder kemudian kabel primer juga sama 2 kawat sampai KMDF sampai ke sini nah setelah sampai di sentral itu baru diubah menjadi rangkaian 4 kawat nah gitu ya jadi kalau masih di sini ini rangkaian 2 kawat semua dari ini 2 kawat nah baru setelah sampai sentral diubah menjadi rangkaian 4 kawat oke ya ini bisa dipahami ya nah kemudian rangkaian rangkaian 4 kawat itu nanti fungsinya di dalam proses transmisi digital di dalam proses transmisi digital ini bisa kita lihat ini misalnya ada Ali berbicara dengan Umar Ali itu berada pada tempat yang berbeda dengan Umar maka pada saat Ali dan Umar ini berbicara di sisi sebelum rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat ini ada 2 ada sinyal yang 1 merah 1 biru ya yang merah yang merah itu suaranya misalnya si Ali yang Umar itu yang biru ini yang Ali itu yang merah nah suaranya Ali dan Umar di ini ini di rangkaian pelanggan ya jadi ini di Jarlokat di Jarlokat itu mulai dari sentral sampai ke rumah ini rangkaian 2 kawat nah ini rangkaian 2 kawat ini yang disini ini ini 2 kawat oke ya ini juga masih 2 kawat ini 2 kawat ini 2 kawat ini berarti kan Umar kalau yang disini Umar di atas ini yang Ali ya Ali disini ini Umar disini nah Umar itu nanti kalau dari sini akan dalam dalam sistem multiplexing digital maka suaranya Umar itu akan diubah menjadi 64 kbps nah kemarin kita sudah belajar itu ya bagaimana mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital 64 kbps kan sudah kita bahas itu oke ya terus ini dilakukan multiplexing nah multiplexing ini nanti ada berbagai macam multiplexing ya multiplexing itu kemarin mulai dari FDM nah kemudian nanti ada TDM ada IPBIS nah yang TDM itu nanti yang akan kita bahas nanti adalah PDH disini ya ini multiplexing perhatikan di dalam multiplexing itu sudah ada 4 kawat ini TX RX ya jadi suaranya Umar disini diubah jadi sinyal digital digabung dengan suaranya orang yang lain dikirimkan pada tujuan diterima RX dibisah lagi nah ini suaranya Umar disini terus ini diubah jadi analog ini digital jadi analog setelah jadi analog ini masuk kesini lagi ya nah ini yang Ali disini naik kesini ini terus diubah jadi digital dimultiplexing dikirimkan melalui kanal transmisi kesini nah terus kemudian ini jadi digital lagi masih jadi analog nah dikabung lagi nah kira-kira seperti ini ya ini adalah gambaran rangkaian 2 kawat dan 4 kawat nah kira-kira gitu boleh kita stop dulu sekiranya kita diskusi sebentar kalau seperti itu siapa yang tahu rangkaian 4 kawat yang ada di dekat kita rangkaian 4 kawat yang ada di dekat kita siapa yang tahu boleh kita diskusi rangkaian 4 kawat atau di dasar dekat kita ya rangkaian 4 kawat yang Anda ketahui yang lain nah itu tadi kan contohnya di di kabel telpon dari saluran pelanggan itu 2 kawat begitu masuk sentral jadi 4 kawat diubah dari digital pakai transmisi digital dimultiplex itu 4 kawat semua sudah nah contoh yang lain apa siapa yang punya pendapat boleh kita santai saja sebentar saya minum boleh siapa yang berpendapat atau tahu rangkaian 4 kawat yang lain saya dengar saya dengar ini mau jawab tadi mau apa contoh yang lain ayo Riva siapa ini mic nya siapa ini Riva Riva boleh Riva Riva ya gimana Pak contoh rangkaian 4 kawat apa rangkaian 4 kawat selain telepon ya Pak kalau telepon tadi dari pelanggan sampai ke rumah itu 2 kawat atau 4 kawat 2 kawat 2 kawat 4 kawat 4 kawatnya dimana di sentralnya setelah sentral nanti kita kita tunjukkan di sentral itu ada rangkaian yang mengubah dari 2 kawat ke 4 kawat nanti ada itu di sentral contoh yang lain kira-kira dimana siapa yang tahu Arshil Arshil belum tahu ya oke saya share lagi saya share ini ini rangkaian 4 kawat yang lain itu hampir semua perangkat komunikasi hampir semua perangkat komunikasi itu begitu nanti di transmisi itu 4 kawat contohnya misalnya komputer kita lihat ini rangkaian 4 kawat disini ini contohnya PDA kita pakai PDA micro-hippling nah ini Anda lihat ini kalau ini contoh yang saya ambil telepon telepon ini local relaxing ini perhatikan ini subscriber loop itu 2 kawat transmission tapi begitu di lepas sentral ini lepas sentral ini ada toll connecting trunk 4 wire transmission itu ya langsung 4 wire itu kemudian setelah ini toll exchange ini juga 4 wire gateway international juga 4 wire semua sampai ke local exchange lagi masih 4 wire masuk disini 2 kawat nah ini ini pada kota yang berbeda kota A kota B nah ini adalah contoh sistem telepon yang lain komputer nah ini komputer komputer itu kalau Anda menghubungkan dari satu komputer ke komputer lain itu pakai apa kabel LAN nah kabel LAN kabel LAN kabel itu kabel UTP ya iya pak unsided twice state pair UTP kalau kabel UTP itu ada berapa kabelnya ada 8 ada 8 kan apa saja 1 2 TX 36 RX terus terus sisanya agak lupa dikit ya pokoknya yang 78 itu untuk plus minus nah untuk plus minus yang 2 nggak dipakai ya Anda perhatikan tuh 2 TX 2 RE kan ya nah TX dan RE itu dipisahkan kalau TX dan RE dipisahkan kan itu ini kan nah ini TX ini RE TX RE nah berarti antar komputer itu kalau kabel UTP itu 4 kawat ini karena itu 4 wire physical circuit and 2 optical fiber kalau pakai fiber optik dia pakai 2 core jadi arah kirim dan arah terima yang berbeda oke ya bisa dipahami ya ini contoh lagi terus ini langkah 4 kawat di apa ini masing-masing itu masing-masing itu 2 kawat ini 2 kawat ya tapi keseluruhan jadi 4 kawat rangka 4 kawat the operating principle electronic in network is unindirectional and inside a network we use 2 wire for each direction jadi jadi dalam rangka 4 kawat itu pada tiap kawat pada tiap arah itu membutuhkan 2 wire atau 4 wire connection 4 wire connection are also easier to maintain dan karena ini lebih mudah dirawat daripada tanggal 2 kawat karena arah transmisi dipisahkan independent dipisahkan ya dari satu ke yang lain sehingga tidak ada osilasi kalau tadi 2 kawat itu tadi begitu di musik osilasi karena dia balik lagi itu ya nah itu mengelup itu ditunjukkan pada ini ya ini ya nah ini contoh rangka 4 kawat tadi disini ini ini mikrofon ini rangka 2 kawat ini di sentral ada perubah ke 4 kawat oke 2 4 kawat hybrid perform the following operation jadi apa ini kalau boleh diterjemahkan siapa yang pintar diterjemahkan ben terjemahkan ben 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 ya pak diterjemahkan itu ben 2 kawat per kawat hybrid menjalankan operasi membedakan transmisi dan penerimaan sinyal yang pertama yang kedua mencocokkan impedansi dari 2 wire local loop ke jaringan sirkuit yang terakhir menyediakan loss ke sinyal arriving itu datang dan terima eh jalur datang dan terima kan ada pathnya itu pak terus mencegah mereka dari memasuki jalur transmisi yang menyebabkan echo echo jadi ini rangkaian 2 ke 4 kawat hybrid rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat itu benar ini saya sampai ada ini tadi seperti itu ya rangkaian 2 ke 4 kawat itu mempunyai fungsi perform perform sebagai berikut fungsinya the following operation satu jahat memisahkan spare transmitting and receiving signal jadi memisahkan antara sinyal kirim dengan sinyal diterima jadi dipisahkan sinyal ini nah ini fungsi yang pertama yang kedua apa fungsinya sebagai rangkaian matching impedansi matching impedansi itu menyesuaikan antara sinyal dari output local loop rangkaian 2 kawat ke rangkaian eh terang itu ya rangkaian terang jadi berfungsi sebagai matching impedansi 2 kawat ke 4 kawat yang ketiga adalah menjaga agar sinyal yang diterima itu tidak berasal dari sinyal yang dikirimkan apa paham ya kalau di satu tempat ini tempat misalnya saya kirim sinyal saya terima sinyal di satu tempat nah ini dijaga agar sinyal yang saya kirim itu membalik ke tempat saya lagi nah itu yang dinamakan echo akhirnya menyebabkan echo ini karena sinyal yang dikirim membalik lagi membalik lagi nah ini rangkaian 4 kawat rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat itu fungsinya itu memisahkan yang terakhir ini adalah menjaga agar sinyal yang arriving on the receiving part yang dikirimkan ke bagian yang datang ke bagian yang diterima dijaga tidak dimasuki dari sinyal yang kita kirimkan nah itu yang ketiga ya ini diingat-ingat ya jadi ini fungsi rangkaian 2 ke 4 kawat rangkaian hybrid itu adalah itu nah nanti sebelum dilakukan multiplexing maka sinyal itu harus dipisahkan dulu dari arah kirim dan terima ini yang nomor 1 ya nomor 1 ini oke sampai disini bisa dipahami ya boleh ini boleh di nanti boleh di ditulis gitu ya karena kalau rekaman itu kan didengarkan hilang nanti ya ditulis ditulis supaya ini oke terus selanjutnya adalah rangkaian 2 kawat adalah saluran membawa sinyal informasi dua arah kabel tembaga ini rangkaian 4 kawat adalah media transmisi secara fisik terdiri 2 jalur komunikasi terpisah 1 jalur pembawa sekumulan informasi menuju satu tempat sedang jalur lain digunakan untuk lawan bicara ya ini ya tadi ya yang saya gambarkan tadi ya nah ini rangkaian 4 kawat contohnya ini sebagai rangkaian barat rangkaian hybrid rangkaian hybrid 2 ke 4 kawat rangkaian hybrid 2 ke 4 dalam sistem berfungsi memisahkan kanal kirim dan terima tadi ya sama ini jadi ini teik dan erik disini ini teik disana erik disini nah ini contohnya loh sama ini tadi udah ini tadi ya nah dalam sistem radio dalam sistem radio link radio link ini saya ambil miliknya telekomsel dalam radio link anda perhatikan ini ini adalah satu apa itu kalau kayak BTS ya kalau BTS itu kan jadi ini sistem transmisi yang ada di BTS itu jadi kalau ini boleh saya tulis ini pada BTS 1 nah disini sedang yang ini nanti pada BTS 2 BTS 2 atau bukan jangan BTS ya ini tower lah ya tower kok jadi disitu dihapus ini tower BTS 1 nah ini yang di tower BTS 2 tower tower BTS 2 nah ini ada 2 ada 2 ini satu yang anda perhatikan oh isul ini baru masuk ya isul jam 07 07 oke ini adalah anda perhatikan itu rangkaian yang untuk radio link itu ini paham ya maksudnya paham ya ntar BTS itu loh BTS 1 BTS 2 nah untuk radio link ini yang digunakan ini frekuensinya yang 1 2 1 95 2 0 0 0 0 MHz ini arah dari sini ke sini arah baliknya 23 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 berbeda jadi ini ada 2 kanal yang berbeda lah kirim dan terima ini juga rangkaian 4 kawat bisa dipahami ya boleh kalau mau di brain screen boleh ini sebelum kita habis terus berikutnya oke sekarang setelah kita ini terus kita sekarang akan memasuki ke multiplexing ya nah ini sebelum kita ini saya akan terarat sedikit jadi transmisi itu itu diawali sebenarnya tahun sekitar tahun 1945 Perang Dunia Kedua ya pada saat itu transmisi yang digunakan itu adalah transmisi analog jadi pada saat itu belum dikenal transmisi digital tahun 1945 nah multiplexing itu menggunakan FDM Frequency Division Multiplexing FDM ini ya yang paling kiri nah kemudian teknik transmisi ini terus berkembang jadi komponen-komponen analog yang pada saat itu kan mulai tabung transistor transistor itu ditemukan tahun berapa masih pernah masih ingat transistor itu tahun berapa transistor itu tahun 50-an ya tahun 50-an itu ditemukan transistor IC itu ditemukan tahun 60-an IC digital itu ditemukan tahun 70-an microprocessor itu ditemukan tahun 74 nah gitu ya jadi ini perkembangan teknik transmisi itu itu berkaitan dengan perkembangan apa perkembangan di bidang device jadi kalau disini ini kalau boleh saya tulis disini ini itu ditemukan masih menggunakan tabung ya tabung transistor tabung transistor ini disini ini di nah itu disini ini menggunakan tabung dan transistor masih disini ya kemudian disini tahun nah sekarang mulai tahun setelah perkembangan ini itu tahun 50 itu ditemukan IC 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 itu ditemukan tahun 60-an ya ini masih transistor ya jadi tahun 60 ini sampai tahun itu tahun 60 itu ditemukan IC analog gitu ya analog IC tahu ya integrated circuit integrated circuit terus kemudian tahun 70 itu ditemukan IC digital ini ya kita kemudian tahun tahun 74 74 itu microprocessor microprocessor itu tahun 74 nah ini tahun 74 itu ditemukan microprocessor nah kalau kita perhatikan disini tahun 74 tahun 74 itu nah ini mulai transisi digital pertama ditemukan kemudian setelah itu berkembang tahun 74 ini tahun 80 tahun 80 itu sistem microprocessor sudah berkembang lebih cepat ya itu komputer-komputer itu sudah cukup bagus gitu pada tahun itu ini maka disini nih kemudian ini mulai 85 itu sudah mulai ditemukan internet yang berkembang disini sebetulnya antara sebelum 90 itu sudah mulai berkembang internet tetapi sebetulnya perkembangan yang itu disini disini mulai internet 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 itu disini maka disini banyak IP base oke nah ini internet disini kemudian di dalam generation network itu apa itu nah disini itu sudah sebetulnya tahun ini lebih baru lagi jadi perbaruan di bidang apa di bidang ini penggabungan beberapa digital island jadi kalau di 90-an itu ada banyak digital-digital sendiri-sendiri terpisah menggunakan saluran sendiri itu ya nah kemudian tahun 2000 mulai tahun 2010 itu sudah mulai ada bagaimana menggabung semua kanal-kanal itu dalam satu kanal nah yang tahun 2000 mulai tahun 2016 itu ya itu sebetulnya next generation network itu sudah mulai direalisasi jadi orang menggunakan jaringan yang satu jaringan yang satu semua perangkat bisa masuk ke situ disitu ada metro internet kemudian ada kalau di apa namanya paket data sudah menggunakan paket data dengan metro i kemudian dengan kalau di perangkat-perangkat bawah ada msan nah itu yang disini ini perkembangan nah kita nanti akan berangkat dari sini ya nanti nanti kita hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu pdh nah ini yang pdh yang kemarin fdm sudah kita pelajari ya fdm terus kita mempelajari juga waktu kemarin itu tentang fiberoptik ada wdm ada cwdm ya nah yang sekarang kita akan pelajari ini boleh barangkali ada yang ingin disampaikan atau boleh kita diskusi sebentar ini bisa sudah di print screen ini saya hapus ya saya stop dulu screen nah ini ini yang kita ini adalah rangkaian itu sebentar ini saya ada chat siapa ini pradika oh pradika baik kita diskusi sesi yang ini kita diskusi sebentar boleh kameranya dihidupkan kameranya boleh dihidupkan ya sudah pada mandi belum ini belum mbak belum mbak bangunnya jam berapa tadi subuh bangun subuh jam 5 jadi meskipun ini suasana suasana apa namanya tidak kuliah ya kuliah online anda diusahakan apa membiayakan diri untuk bangun pagi ya mandi subuh saya itu sebelum subuh sudah mandi rutin konon katanya ini ya dengan mandi sebelum subuh itu membangunkan seluruh sel-sel dalam tubuh kita jadi kalau kita pas tidur selnya tidur itu begitu kita mandi bangun pagi mandi itu sebelum subuh itu sel-selnya bangun setelah itu jangan tidur lagi karena apa pada saat kita setelah subuh tidur itu otak kita itu jadi tidak bekerja nah itu emang-emang ya bangun terus melakukan aktivitas udah buat ini buat aktivitas kalau kita kuliah ya siapkan kuliah jadi oke dari yang pertama kita akan diskusi dari rangkaian dua keempat apa yang yang Anda pahami boleh dari Dafa dulu Dafa apa yang dipahami dari rangkaian yang kita pahami yang kita terangkan tadi rangkaian dua keempat kawat boleh Dafa cerita apa yang dipahami yang saya tangkap yang saya tangkap fungsi rangkaian hybrid dua keempat kawat itu mengubah rangkaian dua kawat fungsi rangkaian hybrid dua keempat kawat itu mengubah yang rangkaian yang dua kawatnya itu menjadi empat kawat Pak ya benar terus apa lagi terus yang rangkaian empat kawat itu yang memisahkan namanya hybrid terus yang bukan salah salah rangkaian empat kawat gimana yang memisahkan itu namanya hybrid ya betul terus fungsi rangkaian empat kawat fungsi rangkaian empat kawat tadi yang Benny jelaskan tadi ya Pak apa itu aduh saya lupa Pak tapi sudah saya brain screen Pak coba dibuka brain screennya yang lain ini masih mengikuti apa tidur ini ya Melisa ada Melisa kameranya dihidupin micnya dihidupin Melisa gak ada di tempat ya ada dihidupin kameranya micnya juga dihidupin kamu masih dikos apa udah diborok melisa masih dikos Pak masih dikos aman ya ada temannya enggak Pak sendiri sendiri kalau masak kalau masak gimana masak sering beli Pak kalau beli ada ya warung-warung ada oke coba Melisa nambahi apa yang sampaikan dapat tadi ya yang fungsi empat kawat ya Pak fungsi rangkaian empat kawat kenapa ada rangkaian empat kawat itu kan yang penting misalnya sambil minum kopi ya ya Pak karena itu kameranya saya matikan bisa hidupin lagi oke Melisa ayo belum ketemu ya belum Pak ketemu oke Bagas mungkin ya Bagas ini rambutnya keribu ya Bagas 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 halo Pak kamu dimana ini posisinya di rumah Pak rumah di ruang tamu ini ya iya oh ya Bagas coba bisa diterangkan atau disampaikan ya ini kita belajar untuk diskusi ya jadi ini cerita sedikit cerita sedikit ini juga kemarin ceritanya Pak siapa itu Pak Pak saya ambil mapnya Pak Menteri kita itu siapa Menteri kita Pak Pak Nadiem Pak Nadiem kan Pak Pak Nadiem ya Pak Nadiem Mas Nadiem Mas Nadiem ya Anda suka gak Mas Nadiem ya suka Pak masih muda Pak masih muda ya masih jernih masih ya Anda yang yang Anda ini dengan Pak Nadiem apa yang yang Anda terangkap dari Pak Nadiem pesan apa yang pesan apa bagi mahasiswa yang Anda merasa itu manfaat untuk Anda apa kebijakan Pak Nadiem menurut Anda yang mana apa-apa kita diskusi aja ini siapa ya paling gak itu pemberian kuota belajar itu Pak pemberian kuota belajar ya ya apalagi oke ya ini cerita sedikit ya mungkin Anda akan belum jadi Pak Nadiem itu punya Pak Dirjen Vokasi ya namanya Pak Wikan Sakarinto beliau itu dari UGM dari UGM Pak Wikan nah Pak Nadiem itu meluncurkan kebijakan yang namanya rumah vokasi rumah vokasi ini harapannya akan mempererat link and match antara pendidikan tinggi vokasi dengan dunia industri dunia usaha dan industri harapannya begitu ya jadi itu penjelasan kurikulum tentang peningkatan SDM tentang magang bagaimana lulusan itu terserap ke industri bagaimana industri itu care terhadap mahasiswa memberi beasiswa kemudian bagaimana industri itu bisa memfasilitasi untuk mengadakan sertifikasi kompetensi bidang keahlian nah itu kan kemudian bagaimana kemudian kebijakan itu ditindaklanjuti dengan apa dengan banyak pertemuan dengan industri kan gitu kalau nggak banyak pertemuan dengan industri ya nggak bisa terus meluncurkan magang bersertifikat 6 bulan itu ya PMMB ya program magang mahasiswa bersertifikat itu selama magang nanti Anda akan diberi uang saku diperlakukan seperti pekerja dinilai kelayakan dan kecakapan Anda di dalam magang selama magang yang dinilai itu apa soft skill nomor 1 soft skill itu adalah bagaimana attitude Anda bagaimana Anda mengumumkakan ide-ide bagaimana Anda menyampaikan pendapat kan kalau ditanya jawab itu kan tanya jawab menyampaikan pendapat bagaimana Anda kepekaan terhadap lingkungan di tempat kerja itu bagaimana leadership Anda bagaimana Anda membuat report 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 dalam bentuk tulisan maupun report dalam bentuk lisan ada lisan ada tulisan nah terus juga kemampuan bekerjasama kemampuan berbahasa inggris nah itu dilihat itu pada dalam magang nah kemarin terus kemudian saya tanya itu yang dari PLN ada dari Indosan ada dari Telkomsel ada dari Pertamina ada dari Telkom nah itu rata-rata semua menyampaikan kelemahan mahasiswa vokasi dengan universitas atau akademik itu adalah soft skill soft skill itu jadi mahasiswa itu kurang berani yang dari vokasi kurang berani mengumpulkan pendapat makanya itu kita ini belajar ini pada saat kita sekarang itu kuliah ini kita belajar Anda kalau saya tanya Anda berusaha jawab pada saat diterangkan Anda menangkap itu nanti saya akan ditanya apa ini saya akan apa yang saya ambil dari itu 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 adaptif penting nah itu seperti itu karena itu ini kita belajar sambil sambil kita ini Anda juga nanti belajar menyampaikan ide pendapat nah ini kan kita menyampaikan Anda belajar menyampaikan pendapat ya tadi baru Benny dan Dava ya dari Melisa tadi belum belum dari Bagas juga belum ya Bagas apa Bagas yang ditangkap apa yang sudah kita jelaskan ini tentang rangkaian 2 ke 4 kawat banyak loh ini pendapat apa yang saya tangkap dari pembelajaran barusan yang 2 kawat atau 4 kawat yaitu Pak dalam komunikasi 2 kawat 2 kawat memberikan 2 kawat dirubah menjadi 4 kawat agar komunikasi digital maupun analog agar bisa terima balik Pak jadi tinggal dalam 2 telepon salah satu telepon akan memberikan apa fitur penerima dan akan memberikan feedback lagi Pak oke ya kita awali kita awali gini ya kalau Anda menjelaskan sesuatu diawali dari word dulu nah itu apa dulu rangkaian 4 kawat adalah nah coba Bagas rangkaian 4 kawat adalah rangkaian 4 kawat rangkaian 4 kawat yaitu apa ya rangkaian 4 kawat rangkaian coba gambarnya boleh dilihat gambarnya oh oke Pak rangkaian 4 kawat adalah rangkaian 1 kanal yang terdiri atas 4 kawat 2 kawat untuk mengirim sinyal arah forward sekarang 2 kawat lainnya untuk mengirim sinyal arah backward nah gini ya itu sudah benar 90% satu yang salah tadi rangkaian 1 kanal bukan 1 kanal jadi rangkaian 4 kawat itu adalah rangkaian dalam transmisi itu kan ada kanal kirim ada kanal terima nah gitu ya nah itu terdiri dari 4 kawat 2 kawat untuk berangkat 2 kawat untuk terima ya sudah benar terus oke terus sudah benar itu sudah itu buat rangkaian 4 kawat terus kenapa ada rangkaian 4 kawat dalam kenapa ada rangkaian 4 kawat menurut saya itu untuk memisahkan antara sinyal penerima dan sinyal pengirim kenapa itu itu kejadiannya dibisahkan kenapa sekarang jawabannya kenapa ada rangkaian 4 kawat agar tadi loh agar kita share lagi ya agar apa agar itu pak agar sinyal dapat dikirim dan dapat diterima bukan agar apa ini agar kelihatan ini oh ya apa itu pak untuk yang tiga itu kan ya pak fungsi dari dua kalau yang pertama itu kalau gak salah untuk memisahkan sinyal pengirim dan penerima kan pak oh itu bukan rangkaian 4 kawat oh bukan itu nanti bagaimana nah itu sekarang ini jadi ini ini terus kan setelah what terus why kan why kenapa ada rangkaian 4 kawat ini kenapa ada rangkaian 4 kawat ini kita awali dari sini yang bawah ini provide loss to signal arriving on the receiving memberi memberikan memberikan loss pada sinyal yang datang dalam menerima jalur sinyal terus menjaga menjaga mereka dari menjaganya dari dari entering jalur jalur transmisi eh from entering the transmisi eh dari dari jalur transmisi pak ya jadi gini jadi gini ya oke ini saya ambil yang yang ini nah ini saya ambil disini jadi pertama supaya supaya tidak ada deko tadi ya menjaga jadi pertama adalah untuk memperkecil losis sinyal yang diterima pada bagian penerima ini karena nanti bisa dikuatkan sendiri ya disini yang kedua yang disini yang kedua menjaga agar sinyal yang dikirim ini gak kembali kesini loh nah ini loh kalau dia kembali kesini ini menimbulkan eko nah gitu ya jadi ini kenapa kenapa kok dipisah satu agar sinyal yang diterima yang diterima itu nanti prosesnya bisa digendalikan menjaga dijaga prosesnya supaya masuk di dalam level level tegangan minimum yang harus dipenuhi itu ya ini pertama kedua menjaga agar sinyal yang dikirim ini tidak balik lagi kesini kan dia gak bisa balik lagi kenapa ini dari sini ke sana kesini kesini terus baru kesini nah sementara yang sudah disini itu nanti diterima oleh mic oke oleh speaker sedang yang ini dikirimkan oleh mic gitu kan nah kesini jadi gak gak akan balik dari sini gak bisa balik kesini jalurnya beda kok mau melalui rangkaian ini dulu nah sementara terus ini nah gitu ya oke ini tadi oke ini adalah tadi terus why yang kedua why yang kedua apa ini yang kedua agar terjadi optimasi sinyal yang dikirimkan gitu ya agar bisa dilakukan oh bukan salah sorry ini spell transmitting ini adalah untuk keperluan multiplexing agar bisa dilakukan penggabungan sinyal di tingkat berikutnya ini ya sebetulnya itu oke stop share terus bagaimana caranya sekarang ganti 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 ini yang arsil mana arsil arsil belum belum nampak ya gusti pujo gusti pujo ini sudah ngabung tapi belum belum hidup izul izul juga belum fadlur fadlur mana fadlur fadlur juga belum beran iya pak coba bagaimana caranya untuk mengubah dari bagaimana untuk menghasilkan rangkaian 4 kalat bagaimana caranya belum ya ini beran bentar pak benar Bram mungkin Bram ini Bram coba Bram sudah ketemu bagaimana caranya ini ini Benny tahu ini Benny apa Ben coba Ben jelasin Ben bagaimana caranya bagaimana untuk mendapatkan rangkaian 4 kalat ini masih berisik bentar masih berisik oh iya ini Benny di rumah atau dimana ini Ben di rumah pak tapi ini ibu saya lagi ngeluarin motor jadi kurang kedengaran pak oh iya ya weh gak mok udah pak gimana bagaimana caranya membuat rangkaian 4 kalat ben gak tahu bagaimana cara memisahkan rangkaian 2 kalat menjadi 4 kalat bagaimana caranya dengan menurut saya ya pak dua kabel dari pelanggan ya dihubungin ke itu rangkaian 4 kalat nanti yang untuk sisi kirim nanti tegangannya beda sendiri nanti yang posisi terima tegangannya beda sendiri pak enggak 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 gitu jadi bagaimana cara mendapatkan rangkaian 4 kalat itu simpel saja dengan rangkaian hybrid 2 ke 4 kalat jadi rangkaian pengubah dari 2 kalat ke 4 kalat sudah jadi ada rangkaian ada bagian yang berfungsi mengubah 2 kalat ke 4 kalat itu rangkaian hybrid paham ya yang mana sekarang kita lihat yang mana yang mana rangkaian pengubahnya itu yang mana kita lihat sekarang ya mana ya belum ya nah ini ini saya besarin kok ini nah ini perhatikan ini local xing tau local xing ya local xing tau kok enggak ada yang jawab tidak pak belum tahu belum local xing itu adalah central telepon yang paling dekat central telepon yang terkoneksi langsung ke pelanggan itu namanya local xing nah local xing itu dulu itu ada yang dari semen itu ya dari semen itu namanya DLU nah dulu ada DLU digital line unit DLU nanti saya nanti saya bisa tampilkan DLU ya contohnya nah ini local xing kalau sekarang local xingnya sekarang apa sindal-sindal yang ini sekarang M-SAN itu sekarang M-SAN sekarang M-SAN ya tadi nanti ke depan nanti diperbaiki lagi nanti saya saya terangkan nah ini disini itu ada bagian yang mengubah ini bagian yang mengubah ini yang saya retoret ini nah ini ini adalah bagian yang berfungsi mengubah rangkaian 2 kawat menjadi 4 kawat ini perhatikan ini 2 kawat disini ini 2 kawat ini 4 kawat ini back spot indicate the direction of transformer wiring yang bagian ini dengan menggunakan trafo ini zaman dahulu ya ini tahun 2003 menggunakan trafo-trafo untuk nanti ini konsep sama dengan ada yang dinamakan side tune kalau Anda tahu pesawat telepon ya kalau Anda berbicara di pesawat telepon gagang telepon itu ada mic yang nanti di dekat lisan kita ada speaker yang dekat telinga kita ya bener ya ya kan nah kan pas Anda bicara itu speakernya kan nggak mendengarkan suara Anda dari mic kan ya kan padahal yang keluar dari kabel telepon itu kan dua nah ini yang disini lho saya hapus dulu yang ini ntar yang keluar ini lho ini kan dua ini kabelnya ini dua kan dari mic dari mic itu nanti kan ada mungkin ada yang lebih jelas di mana ya saya kayaknya punya bentar nah ini ini perhatikan ini ya ini ini Arshel Arshel tadi udah masuk keluar lagi atau belum ya Arshel baru masuk ya oh nggak tadi ya ini udah Mungkin sinyalnya jelek Pak ini perhatikan ini ini ada mic ya ini ada earphone atau speaker yang ini kan tidak bisa masuk ke sini nah ini kalau yang disini ini ini rangkaian anti-cyton prinsipnya hampir sama dengan ini ini perhatikan ini ke sini ini dua dua ini dua kan ini satu ini satu yang disini ini satu ini dua nah disini ada impedansi untuk balancing yang di tengah ini jadi ini ada ngeluk disana nah ini kesana ini kesana ini gabungnya disini disini ini sebagai untuk rangkaian koplingnya itu menggunakan trafo ini jadi ini perhatikan ini sinyal disini nanti di kopling kesini di kopling kesini jadi ini sama dengan ini ini rangkaian 2 kawat bagaimana caranya mengubah rangkaian 2 ke 4 kawat dengan menggunakan hybrid 2 ke 4 kawat nah oke ya kalau dalam komputer bagaimana sekarang nah ini kalau ini ini kan rangkaian pesawat telepon kalau dalam komputer gimana komputer itu kan ada suara kita saya bisa ngomong Anda Anda bisa dengar suara saya Anda bisa bicara saya bisa dengar gitu kan nah di komputer itu juga sama sebetulnya ada mic ada speaker yang terpisah sudah dipisah terus nanti ada rangkaian sendiri yang mengatur suara-suara Anda itu akan dijadikan data data dikirimkan melalui kalau di dalam kabel apa namanya ethernet card itu menggunakan UTP dengan RG45 itu kan pakai UTP maka ada TX dan RX yang dipisah nah itu di dalamnya di komputernya mesti ada rangkaian ubah rangkaian 2 kawat ke 4 kawat namanya rangkaian hybrid oke ya sampai disini ya ada pertanyaan barangkali boleh ada yang mau ditanyakan boleh silakan bisa dipahami ini ya rangkaian 2 ke 4 kawat ya jadi ada what sudah dijawab terus mengapa why sudah dijawab terus yang ketiga adalah how bagaimana caranya sudah nah sekarang saya akan tunjukkan contoh rangkaian 4 kawat yang di sentral ya oke saya tunjukkan dulu laptop saya agak lambat ini ya mengajar ini saya akan dengaskan tentang bagian fungsi DLU oke nisah share Kok gak mau ya Saya tutup dulu Saya share sekarang yang DLU Mana DLU PowerPoint Window player Ini bukan Bukan PowerPoint So dokumen Kok gak ada nih Show all window Oh ini DLU Oke Bisa kelihatan ya Apa yang Anda lihat Oke Kelihatan Kelihatan ya Ini saya oke saya tinggikan Saya ini kan Nah Ini ada Adalah ini Ini gak bisa ditaruh Samping ya More Hide video panel Ini apa ini Oke ini Kita lihat Sekarang ini DLU DLU itu dimana Letaknya Bentar DLU itu Seperti ini ya Ini namanya Host DLU itu bisa Djadi lokal Bisa jadi remote Nah disini Nah ini D-remote Kemudian Kemudian ini Sebentar ini Fungsi DLU Konversi dari analog Nah ini Fungsi dari DLU Adalah satu Sebagai Konsentrator Saluran-saluran pelanggan Yang kedua Mengkonversi Sinyal analog ke digital Yang ketiga Untuk Traffic Seperti ini Terus Terus Ini Merubah Ini bukan Fungsi Ini Test unit Nah ini Nah perhatikan disini Ada ini DLU Subscriber lain Modul analog Di SLMA Ini SLMA itu Ini SLM ya Di IU ada SLM Namanya SLMA itu Tempat pelanggan-pelanggan Terhubung Ini di SLMA itu Yang ini LSM SLMA Nah ini Salah satu Fungsinya adalah Ini Hybrid 2 ke 4 Kodeng Ini Kodeng itu Adalah mengubah Dari analog ke digital Sebelum itu Di hybrid Ini Ini Membangkitkan tegangan Supply Untuk Melindungi Ada tegangan Lebih Membangkitkan Signaling 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 Itu Testing Pakai DLU Nah ini SLMP Dan Terusnya Ini Stop Itu Langkaian ini Ada disitu Nah Gana hybrid Jadi Oke ya Nah sekarang Belum kita ini Sebenarnya ini Saya Saya tutup dulu Biar 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 gak Ini ya Biar gak Biar gak Banyak-banyak Ini DLU Saya tutup DLU Saya tutup PowerPoint Ini saya tutup Sekarang Saya akan Buka Tentang BDH BDH Oke Ini laptop Saya lambat Kalau banyak Yang dibawa Atau Barangkali Sambil itu Ada pertanyaan Barangkali Boleh Siapa yang Mau tanya Si belum Saya itu Pak DLU Itu tadi Pak DLU Siapa yang Tanya ini Saya Pak Benny Iya Pak Gimana Ben Itu ada SLM SLM Ya Subscriber Line Modul SLM Ada SLMA Ada SLMD Nanti Subscriber Line Modul Analog Subscriber Line Modul Digital Iya kenapa Ben Itu Posisi Aslinya Dalam Sistem Transmisi Itu dimana Pak Nah Jadi gini Kalau Saya Gambarkan Mungkin Bentar Saya Terangkan Yang ini Ya Saya Ambil Yang LTG Mudah-mudahan Ada disini Bentar Saya Gambarkan Ini Ya Saya Kayaknya Sudah Pernah Membuat Itu Cuman Lupa Tempatnya Dimana Saya Cari Dulu Oh bukan Apa ya Disitu Tadi ya DLU Ada DLU Ada EDC Bentar Entah cari dulu Ben Saya lupa Tapi saya punya gambar Yang menjelaskan bagaimana Di transmisinya itu Nah ini Ben Ini dimana ini Nah ini Saya ambil yang di terakhir aja ya Nah ini Saya share Yang Nampak Ben Nampak Pak Oke Nah ini ya Kelihatan ya ini Waduh ini Mengganggu ini Jadi ini seperti ini 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 adalah menggambarkan Central Telephone Digital Namanya EWSD Electronic Wadler Switching Digital EWSD itu buatan Simon Kalau di Indonesia Itu waktu itu Waktu itu Yang diberi lisensi Untuk membuat itu PT Inti Bandung Nah Nama Dari Central yang dibuat PT Inti itu Namanya STDI Namanya STDI Nah kemudian ini Central Digital ini Bagian-bagiannya itu ada Switching Network Ada Access Network Ada Common Channel Signaling Ada Coordination Processor Ini sini Nah yang Access Network itu Ini Access Network itu ada dua Ada DLU Tempat pelanggan-pelanggan Ada RTG Ini untuk komunikasi Antar sentral Nah Jadi misalnya ini Anda lihat ini Ini sentral satu Ini sentral satu ya Ini sentral kedua Di kota yang berbeda Bagaimana hubungan Transmisinya Nah ini Dari pelanggan ini Masuk ke DLU Nanti Bahwa dia Minta disambungkan Ke pelanggan yang lain Di tempat yang jauh Maka ini masuk Ke Switching Network Nanti diproses di sini Cari pelanggannya Keluar ke RTG Nah Perangkat transmisinya itu ini Dari LTG Ini perangkat transmisi Ke sini ya Yang merah ini Sampai ke sini Perangkat transmisi Masuk ke sini lagi Nah ini Untuk meningkat kapasitas Agar lebih dari 2 MB Ini kan ada Pasitas 2 MB Maka dapat ditambahkan Perangkat transmisi PDA atau SDH Jadi kalau Standarnya itu Untuk komunikasi Antar ini Itu hanya Iwan Hanya 2 MB saja Nah nanti bisa Ditingkatkan menjadi 8 MB 34 MB 140 MB Ini kalau yang PDH ya Nah kira-kira Kira-kira gini Ben Jadi itu Pertanyaannya itu Ben Bukan sih Jadi SLMM-nya itu Berada di mana Pak yang DLU itu SLM SLM-nya SLM itu ada di sini Ada di DLU ini Oh dari dalam ya Ya di dalam DLU ini Jadi DLU nanti terhubung Ke LTG LTG Terus ke LTG Ini keluar Keluar Ini trangnya itu ini Ini dinamakan Line Trang Group Kalau yang Di dalam SNM itu Di DLU ini Nah ini yang ini Ben Ntar Iya Pak Ntar tunjukkan Nah ini loh SLM itu ini Subscriber Line Modul Ini ada SLMA Ini ada SLM-D nanti Ada Ini SLM Ini 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 di dalam DLU Nah DLU sendiri Ya bentar Nah ini Di DLU DLU itu yang mana Tuh Lihat gitu Oke ini belum kelihatan ya Atau ini kelihatan Ini Oke ini gak kelihatan Ada yang kelihatan Nanti Di bagian Ya sebetulnya Yang saya gambar tadi itu Ada Nah ini tuh Jadi ini Ini gambar Sintra ini Mas Sintra ya Iya Pak Sintra itu ada DLU Ini ke tempat Pelanggan-pelanggan Determinasi Terus ini DLU itu selalu terhubung Ke RTG RTG nanti terhubung Ke switching network Yang di sebelah sini Ada switching network Nah Ini kali Bisa di Ini mungkin ya Oh ini sudah Ini sudah Sudah sih Pak Sudah terjawab Sebenarnya Sudah terjawab ya Iya Ini tempatnya disinilah Kalau kita lihat yang tadi Gambar kita yang tadi Itu Ini Itu ada disini Nah ini kan Nah ini kelihatan ini Ini kan DLU kan Jadi SLM itu ada DLU DLU itu Selalu terhubung RTG Ini namanya Akses network Jaringan akses Semuanya ini namanya Host Sintra host EWSD Atau STDI Itu ada switching network Ada coordination processor Yang di bawah Ada common Channel signaling Untuk signaling Nah sehingga Di SLM itu ada DLU ini Nah gitu ya DLU sendiri Bisa dipungsikan Nempel di host Bisa dibawa Jauh dari host Dengan kanal Dua mega Nah oke Itu ya Ben ya Iya Pak Oke Ada lagi yang lain Boleh Silahkan Kita stop set Ghanis Ghanisa Ghanisa gak ada ya Itu lagi di rumah sakit Pak Oh Ghanisa sakit Ghanisa lagi di klinik Pak nungguin temannya sakit Oh Sakit apa temannya Ini ada chat Ini ada chat dari siapa ini Riva Bagas Sinyal lemah Oke sebelum kita Akhiri Boleh kameranya Didupkan lagi Semuanya Semuanya Ini kita hitung Sampai Tiga ya Ini sampai tiga Satu Dua Tiga Ya udah Oke ini saya Print screen Di sini Kita sampai Ini sudah selesai ya Sampai dengan Di sini Ini Nah Ini sudah Ini saya save Ya Baik Ketemuan kita Kita cukupkan Kita lagi Ketemu lagi hari apa ya Besok Pak Jam tujuh malam Besok jam malam ya Sebentar Saya Belum hubungi Mas Agus ya Atau mungkin Beni Atau siapa yang bisa hubungi Saya gak punya kontaknya Pak Nanti saya beri kontaknya ya Ben ya Boleh Pak Nanti maksudnya Anda Negosiasi dengan Mas Agus Menceritakan itu Bahwa Anda sekarang dapat Mata kuliah transmisi Pengen mendapatkan Pengetahuan yang berkaitan Dengan Sistem komunikasi Saat ini lah Itu nanti kita bisa diskusi Yang diperlukan apa saja Itu ya Nanti dua kelas kita gabung Kelas kita gabung nanti Kelas apa Pak? Sama kelas A ya Kita berapa? T yang petai Pak Pak Ada Dua kelas saja kan? Iya sih Pak Dua kelas T E dan T A ya T K ya Kalau bisa ini Oke Saya kira begitu Kita akhiri pertemuan kita Pada pagi hari ini Selamat belajar Salam sehat selalu Tetap semangat Ya Tetap semangat Jangan berhenti Untuk Terus Belajar Mudah-mudahan Kita sambil berdoa ya Mudah-mudahan pandemi ini Segera berakhir Mungkin cukup sekian Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh